Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Raya Merando kali ini saya akan review yang spesial apa ya bukan bukan hewan perubah yang tapi bukan dinosaurus ini adalah Wally Mammoth ini dari Safari LTD ini juga apa ya mainan Safari LTD pertama gua yang sebelumnya ini kan ada kolekta gue punya yang mini dinosaurus sekarang yang kok sampai RTD ini Wally Mammoth ini juga mainan Wally Mammoth pertama gua hija seperti ini ini tuh waktu pertama gue beli ini tuh full karet enggak kayak apa ya mainan hewan-hewan atau kebanyakan gitu kan kempes gininya ini tuh full karet gas di keras banget kalian bisa lihat bunyinya kayak dengar bunyinya itu keras banget detailnya juga mayan mantap kita lihat ini dapat kayak teknik gitu nih ada tulisannya Safari LTD Wally Mammoth Mammoth lain lainnya uks nama latina di belakang ini ada kayak benua dunia gitu kayak benua hewan-hewan seluruh dunia ini ada sahabat RTD ini ada apa ya aligator logonya apa ya maskotnya belakang seperti ini ada tulisan sahabat Wikipedia ini ada kalian bisa lihat kalian bisa kunjungi Facebooknya atau Twitter Instagram Pinterest Google-nya YouTube-nya juga Wikipedia-nya kalian bisa lihat situ juga ini nih dia produksi mainan hewan perubah dinosaurus banyaklah pokoknya pokoknya hewan-hewan ini ada Hai fakta apa ya fakta tentang mamut di Bali Mammoth was protected from the cold by a thick layer of of it and this sinfor kayaknya nih apa ya artinya dia apa ya bulunya nih melindungi dia dari dinginnya salju itu jaman es dulu ya udah jaman Pleistocene Oke kita lihat detailnya Hai nih mantep banget detailnya coy Hai kalian bisa lihat nih agak-agak hitam gitu tapi agak-agak coklat tapi enggak terlalu hitam juga Ayo kita lihat dari matanya ini rapi banget Hai rapi banget rapi hitam gitu Hai mulutnya seperti ini ini lidahnya tapi enggak terlalu ngecat ya tuh kalian bisa lihat dikit tapi enggak apa-apa Hai gadingnya mulus banget gadingnya ini mamut jantannya BTW kalau mamut betina tuh dia lurus kayak kayak gajah kebanyakan dia itu lurus kayak gini kalau mamut betina kalau mamut jantan tuh ke samping gini ya Oke kalian bisa berbedakanlah gajah-gajah patrika atau mamut gitu eh nih belanya belanya agak terlalu apa ya terlalu agaknya terlalu ngecat disini sama sini tapi enggak apa-apa ini lumayan detail juga Hai bulu-bulunya juga lumayan detail Hai mantep banget Hai ini telinganya enggak terlalu apa-apa gitu tinggalnya sama aja kayak bulu-bulu sini kita bisa lihat di kakinya sebentar Hai nih kakinya lumayan loh main detailnya ada dia mamutnya ada apa ya Hai lima jari gitu lima kuku Hai ya sama kayak manusia lah ini nggak terlalu ngecat yang disini tapi nggak papa bawahnya seperti ini ini bawahnya biasa aja nggak terlalu apa gitu warna hitam biasa ini ada bawahnya seperti ini bawah badannya di perutnya bagian berikutnya tuh ada kelihatan tulisannya wali memot 2004 ya ini mainannya 2004 tua banget ya ini gua gua lahir ini mainannya dibikin ya Oke mantep banget ini ada artikulasi ya yang ada artikulasi itu yang mainan dinosaurus gitu yang biasanya diartikulasi gigi atau tangan gitu kalau sabar PTD itu kalau nggak salah ada gitu nih Oke nih wali mamut pertama gua dia lagi pose kayak apa gitu kayak lagi mengaungi itu Oke ini dia wali mamut saatnya kita bandingkan Hai Oke yang pertama ini ada karkarodontosaurus dan escape Hai Mega destroyer ya ini dia seperti ini Hai selanjutnya ini ada t-rex yang apa ya mainan KW gitu yang kebanyakan banyak di pasaran gitu seperti ini kira-kira kayaknya nih t-rex yang sedikit lagi nih bentar lagi kayak apa ya diket lagi agak akurat gitu sama mamutnya jadi apa ya jadi bisa kayak prehistoric part yang di episode 6 gitu kalau kalian tahu lah gue seperti ini kira-kira Hai selanjutnya nih yang paling gede dinosaurus paling gede nya gua di Spinosaurus Extreme Chomping dari kemgret 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 Hai seperti ini kira-kira selanjutnya ini ada barang-barang lama juga mainan lama ini ada demetrodon dari Kenor kalau kalian sudah tahu reviewnya pasti tahu lah kalau kalian sudah nonton demetrodon sudah pada aku yang dapat dari 20 tahun 2020 yang lalu ya seperti ini kira-kira Hai selanjutnya nih ada Godzilla 1954 Bandai Movie Monsters ini kira-kira kayak ketemu behemoth ya kalau kalian nonton Godzilla versus Ego siapa suscom Anu King of the monster kayak behemoth gitu Oke seperti ini kira-kira dan dan yang terakhir ada sopupi Ultraman Z Delta Rice kalau seperti ini kira-kira gue enggak mau ngambil beberapa karena sama aja tingginya beberapa Ultraman gitu seperti ini kira-kira Oke ini dia seperti itulah kira-kira review kali ini oleh memot ini recommended banget buat kalian yang membuat suka dinosaurus atau hewan-hewan purba gitu ini lumayan keras bahannya kalau kalian mau beli di Shopee banyak di toko oran lah toko oran toko hijau banyak ini gue beli ini sekitar 110.000 ini banyak keras banget nih detailnya juga juga lumayan jika detailnya jangan ditanya lagi lah keren pokoknya Oke mantap ini Oke seperti itu aja review kali ini jangan lupa like comment dan subscribe saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye